Saat membaca doa, iftita seringkali Tetapi kita lupa siapa tokoh yang mengucapkan itu Yang diabadikan di dalam Al-Quran dan kita mencontohnya setiap hari Siapa tokoh yang dimaksud? Siapa tokoh yang bicara itu? Yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim? Tokohnya adalah Ibrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah, tadi saya baca ayat yang termaktub di dalam Surah Al-An'am Surah Al-An'am ini Ayat yang tadi saya baca nampaknya sering kita ucapkan setiap hari Ya, dalam sholat kita Saat membaca apa? Doa iftita Saat membaca doa, iftita seringkali Tetapi kita lupa Siapa tokoh yang mengucapkan itu Yang diabadikan di dalam Al-Quran Dan kita mencontohnya setiap hari Siapa tokoh yang dimaksud? Siapa tokoh yang bicara itu? Yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim? Tokohnya adalah Ibrahim Jadi hati-hati Kita ini hati-hati seharusnya Yang kita tiru setiap hari Berapa kali kita ucapkan itu Adalah ucapan yang dulu Diucapkan oleh seorang tokoh Yang bernama Ibrahim Tapi kebanyakan kita tidak paham itu semua Jangankan paham tokohnya yang mengucapkan itu siapa Maknanya saja kita tidak paham Ayo serius Paham atau tidak? Ini pengakuan dosa kan? Sebelum kita menyudahi Solat kita Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kita mengucapkan yang namanya Solawat Ibrahimiyah Apa yang kita ucapkan? Allahumma salli'ala Muhammad wa'ali Muhammad Kama salli'i ta'ala Ibrahim ila akhirihin Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kepada kita Mengajar kita Dengan cara yang sangat khas Diawali dengan Ucapan sang tokoh Tanpa menyebutkan sang tokoh Dan mengakhirinya Dengan menyebut nama sang tokoh itu Jadi bukan sembarangan ini Maka hati-hati kalau kita mengucapkan ini Sudahkah kita merenungkan ayat ini? Tapi kebanyakan yang kita ributkan itu hanya soal remeh temeh Yang kita ributkan itu hanya soal Casing Apa maksudnya? Saya mau ambil contoh Yang betul Membacanya itu Wajjahtu wajjahtu wajjahiyalilladhi faturas samawati wal arda ila akhirihin Atau Ditambah dengan Inni wajjahtu wajjahiyalilladhi faturas samawati ila akhirihi Mana yang betul? Wajjahtu atau tanpa wajjahtu Yang sahih itu Wajjahtu atau Allahumma Ba'id baini ila akhirihi Mana yang paling sohih? Kita semua ini kebanyakan Asik dengan memperdebatkan mana yang lebih sohih diantara keduanya Atau Memperdebatkan Wajjahtu Tanpa Ini Atau Harus pakai ini Sering kan? Perdebatan itu Ila yaumil kiamah Tidak akan pernah selesai Karena yang kita perdebatkan apa? Hadis Hadis Level-levelnya itu ada yang mutawatir Ada yang sohih Ada yang hasan Bagi ulama satu mengatakan Sahih Bagi yang lain mengatakan hasan Masih berdebat Makanya kalau kita hanya sibuk memperdebatkan soal masalah hadis Mana yang sohih Mana yang hasan Mana yang mutawatir Mana yang Kalau mutawatir pasti tidak ada perdebatan Tapi sohih dan hasan Ini terjadi perdebatan yang tidak akan pernah selesai Sampai malaikat maut menjemput kita Masihkah kita memperdebatkan itu terus menerus Padahal sudah Banyak kitab yang sudah ditulis para ulama Untuk menjelaskan hal ini Dan hasilnya tetap sama Tidak akan menyatukan Yang penting adalah Saling toleransi dalam Memahami itu Apakah kita terlalu sibuk dengan itu semua sekarang? Maka jangan tanya itu kepada saya Karena saya pasti tidak akan memberikan jawaban yang pas Tinggal bagaimana kita menyikapinya secara dewasa Cara beragama ini Tapi kalau ummah dikembalikan pada Al-Quranul Karim Maka semuanya tidak akan pernah berselisih lagi Karena Al-Quran pasti Dengan istilah kot'i itu ya pasti Tapi kalau hadis itu zonni Zonni itu masih dugaan Jadi mana yang lebih kuat? Kot'i atau zonni? Kot'i Kot'i itu hanya Al-Quranul Karim Misal Kalau misalnya ya Ada orang yang baca Al-Quran begini Misalnya Mengucapkan begitu Kira-kira ini betul atau salah? Kalau begini-begini baru salah Kira-kira Ini saya tanya Ini pelajaran ini ya Ngaji itu belajar Dan pelajaran Saya ulangi lagi Kalau dibaca misalnya Inni wajah tu wajahi Lilladhi fatwaras samawati wal arda Hanifa ila akhirihi Kira-kira Jawabannya Benar Bacaan itu Atau salah? Salah Kalau mengatakan salah Berarti sampean kurang Piknik United Berarti sampean Berarti sampean Berarti sampean Sufar Kembali k solidinya Terima kasih.